Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my channel Ummi Ulfi Family Apa kabar teman-teman semua Semoga teman-teman semua Dalam keadaan sehat walafiat Amin amin ya Rabbil Anamin Nah teman-teman pagi ini Tadi malam habis hujan Jadi rada-rada mendung ya teman-teman semua Nah terus ini saya mau bikin Puding susu Plus flanya ya teman-teman semua Nah ini ada Susu Kental manis 2 saset Kemudian ada susu bubuk 2 saset Terus kemudian ada agar-agar tanpa rasa 2 saset Kemudian ada gula putih Atau gula pasir 1 gelas ya teman-teman Ini saya pakai 1 gelas Kemudian ini ada panci Masukkan susu bubuknya 2 saset Ini Puding requestnya Anak saya ya teman-teman Karena sudah lama sekali Tidak bikin puding ini Ini enak sekali Rasanya Cocok dimakan Pas waktu Siang-siang ya Ini bisa nanti Ditaruh di kulkas Kemudian tuang juga Susu kental manis 2 saset Ini jangan dikasih air dulu ya teman-teman Itu Ditaruh sini dulu Nanti kalau sudah dituang disini Baru dikasih air putih ya teman-teman Nah puding ini Nanti saya Bikinkan Flanya Untuk bahan-bahannya Nanti saya Tulis di deskripsi ya teman-teman semua Nah terus Kemudian Ini Agar-agar Plainnya Tanpa rasa Yang merk swalo itu ya Teman-teman semua Pasti teman-teman sudah tahu Agar-agar ini Itu 2 saset Jadi perbandingannya 2-2 ya teman-teman Ini dituang Disini aja dulu Setelah ini Kemudian Masukkan gula pasir Ini saya Pakai 1 gelas Kalau jika teman-teman Pengen lebih manis lagi Bisa ditambahi lagi ya Teman-teman semua Nah kemudian Masukkan air Kira-kira 2 setengah Gelas besar ya teman-teman Nah gelas seperti ini Cangkir besar Ini 2 setengah gelas Ukurannya ya teman-teman Karena saya tidak punya ukuran yang Ini ya Yang liter-literan apa itu ya Jadi pakai gelas Kira-kira 2 setengah gelas ya teman-teman Kemudian diaduk seperti ini Ini sebelum Kompornya nyala ya teman-teman semua Ini diaduk terus Sampai Larut Nah seperti ini Ini sudah larut semua Kemudian Nyalakan kompornya Ini jangan lepas diaduk-aduk ya teman-teman Diaduk-aduk sampai Nanti Mendidih atau meletup-meletup Baru dimatikan kompornya Nah ini diaduk-aduk terus Biar bawahnya tidak lengket Atau tidak gosong ya teman-teman semua Nah seperti ini diaduk-aduk Ini sudah keadaan kompornya menyala ya teman-teman Tunggu saja sampai meletup-meletup Jika kurang Manis bisa ditambahi gula lagi ya teman-teman semua Kalau yang suka manis Kalau yang tidak suka manis Bisa dikurangi gulanya Nah seperti ini Saya Tadi karena saya Cek rasanya kurang manis Karena saya suka manis Jadi saya tambahin gula Jadi ukurannya Satu gelas Satu gelas kecil tadi ya teman-teman Itu penuh Satu gelas penuh Untuk gulanya Ukuran gulanya ya teman-teman semua Nah kemudian diaduk-aduk seperti ini Tunggu sampai Mendidih atau meletup-meletup Baru dimatikan kompornya Nah jika sudah seperti ini ya teman-teman semua Ini langsung matikan kompornya Tunggu sampai Ini ya teman-teman Nah ini sudah saya matikan Terus kemudian nanti tunggu sampai Ini ya asap panasnya itu Hilang ya teman-teman Baru dituang di cetakan seperti ini Terserah teman-teman mau pakai cetakan apa Ini cetakan untuk puding ya teman-teman Kalau teman-teman terserah punyanya apa Silahkan Yang penting di cetak seperti ini ya teman-teman Terus kemudian Kalau sudah di cetak seperti ini Tunggu sampai dingin Baru masukkan kulkas ya teman-teman Kalau sudah dingin Nah kemudian ini selanjutnya Saya bikin flanya Ini pakai Saya pakai fla instan ya teman-teman My fla Nah ini gampang sekali ya teman-teman Cara bikin fla ini Tinggal kita Rebus air Kira-kira Satu gelas kecil Nah seperti ini ya teman-teman Sedikit aja airnya Ini ditunggu sampai mendidih Kalau sudah mendidih Kemudian Ini tuangkan bubuk flanya tadi ya teman-teman Satu saset fla Ini kalau mau setengah Gak apa-apa ya teman-teman Terus kemudian Ini kalau sudah mendidih Airnya Tuang di Mangkok yang sudah diisi fla Nah ini fla bubuk tadi Kemudian Air panasnya Tuang di sini ya teman-teman semua Hati-hati ya teman-teman Kalau tuang air panasnya ini Kemudian setelah dituang Dituang sedikit-sedikit ya teman-teman Kemudian diaduk-aduk Sampai merata Jika kurang airnya Dirasa kurang airnya Bisa ditambahi lagi ya teman-teman semua Ini diaduk-aduk Sampai tercampur rata Ya teman-teman Nah ini saya tambahi lagi Sedikit-sedikit Sampai dia Tidak menggumpal lagi ya teman-teman Ini bubuk flanya Nah kira-kira Seperti ini ya teman-teman semua Bubuk flanya ini sudah jadi Nah seperti ini Sudah jadi Nah ini pudingnya juga Sudah jadi Kemudian Tuangkan fla di atasnya ya teman-teman Nah seperti ini Mohon maaf Karena tidak rapi Terima kasih Yang sudah menonton video ini Jangan lupa Di like dan di subscribe Serta di share video ini Next video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton